Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel baru jumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua baik pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi iaitu mengenai kehidupan dan fakta-fakta unik tentang salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 bagaimana tidak peserta satu ini merupakan peserta yang sedang viral dan sedang hangat diperbincangkan di kalangan Lidah Love Force kekocakan dan kelucuannya membuat penonton khususnya Lidah Love Force selalu terhibur dengan penampilannya oke langsung saja kita akan melihat dan mendengar bagaimana fakta-fakta tentang kehidupan salah satu peserta yang akan kita bahas di video ini Dini Francisca Marpaung ya siapa yang tak kenal dengan bocah satu ini peserta perwakilan dari Sumatera Utara ini selalu membuat panggung Indusiar menjadi heboh akibat tingkahnya yang amat kocak dan lucu kepolosannya membuat penonton terhibur dan Lidah Indusiar 2020 lebih berwarna Dini Sumut adalah salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia yang dinyatakan lolos ke babak top 9 besar kelucuan dan kepolosannya membuat masyarakat Indonesia selalu setia menantinya untuk terus melanjutkan ke babak berikutnya bukan hanya tingkahnya yang gokil saja tetapi ia memiliki talenta yang cukup bagus di usianya yang masih dibilang anak-anak terutama suara dan cengkok dangdutnya ditambah lagi dengan dukungan masyarakat lewat SMS yang selalu tinggi maka sangat tidak heran jika dia masuk ke top 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 Dini Francisca Marpaum itulah nama lengkapnya gadis cantik yang berusia kurang lebih 15 tahun ini memilih untuk pergi ke Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai wakil Lidah Provinsi Sumatera Utara dan Alhamdulillah akhirnya dia lolos di acara pemilihan duta provinsi bersama dengan temannya yaitu Fawzal yang juga wakil dari Sumut kisah sedih pun sedikit demi sedikit mulai terkuat tentang Dini bagaimana tidak untuk pergi ke Jakarta Dini tidaklah didampingi oleh seorang pun yang dia kenal dia hanya pergi seorang diri menaiki pesawat pada awal audisi pertamanya untuk mendapatkan golden tiket dari tiga dewan juri Dini memakai sepatu dengan ukuran yang cukup besar dari telapak kakinya bahkan seorang juri mengatakan bahwa sepatu yang dikenakannya terlihat seperti sepatu kopi setelah ditanya oleh Ino kenapa sepatunya kebesaran ternyata sepatu itu dia beli secara online seharga 50 ribu rupiah namun sayangnya ukuran sepatu yang datang tidak sesuai dengan pesanan dari Dini tak lama setelah ditanyai tidak tahu kenapa Dini sampai meneteskan air mata nah disinilah perhatian Inol Daratista selaku dewan juri pada saat itu tertuju pada Dini sampai-sampai Dini diberikan sepasang sepatu baru berwarna hitam oleh Inol Daratista setelah selesai bernyanyi dengan sepatu barunya Dini pun berhasil mendapatkan golden tiket dari dewan juri tidak disangka penampilan awalnya di Liga Dangdut Indonesia membuat semua orang terhibur karena suaranya yang cukup bagus dan tingkahnya yang lucu Dini Sumut lahir di kota Tanjung Balai pada tanggal 3 Maret 2004 berarti sekarang usianya memasuki 15 tahun pada usianya yang 15 tahun ini ulang tahun dirayakan bersama teman-teman di Asrama yang juga merupakan finalis Liga Dangdut Indonesia 2020 dan di usianya yang semakin bertambah Dini hanya berharap semoga dia bisa sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya serta orang-orang yang sangat disayangi dan dicintai oleh Dini itulah fakta-fakta tentang kehidupan Dini Liga Dangdut Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara jangan lupa untuk terus mendukung Dini dengan cara ketik lidah spesi Dini kemudian kirim ke nomor 97288 dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini itu saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat lidah dimanapun berada jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax